Intro Biru mengkilap dan hitam di bagian jambul Biru ukuran tubuh kurang lebih 16 cm atau kurang lebih sebesar burung teledekan bakol Sekilas burung ini hampir mirip dengan burung selendang biru Bahkan banyak yang menyebut kalau burung yang satu ini adalah burung selendang biru Padahal jelas-jelas kedua burung tersebut jauh berbeda Bahkan keduanya juga berbeda keluarga atau pemili Untuk selendang biru sendiri termasuk ke dalam jenis burung sikatan Atau dari pemili muscica pidae Sedangkan ini adalah kuhicap ranting dari pemili monar cidae Burung kuhicap ranting mereka tinggal di hutan perbukitan yang lembab Yang ditumbuhi pohon-pohon tinggi dengan hidup berpasang-pasang Itu artinya burung ini adalah bukan burung koloni Nah teman-teman untuk penyebarannya sendiri Mereka tak hanya dijumpai di Indonesia saja Mereka juga dapat dijumpai seperti di Malaysia, Vietnam, India, Thailand, dan hampir di seluruh Asia Sedangkan untuk makanannya sendiri burung kuhicap ranting mereka berburu serangga Seperti ulat dan juga laba-laba Sebenarnya para penghobi burung hampir enggan untuk memelihara burung yang satu ini Dikarenakan susah sekali untuk mau memakan pur Padahal pada dasarnya hampir semua jenis burung mereka mau memakan pur Ketika kita melatihnya untuk memakan pur Cuman di antara mereka ada yang cepat untuk mau memakan pur Dan ada juga yang lambat untuk mau memakan pur Sebenarnya seperti cucak ijo Kalau mereka dilatih untuk mau memakan pur Mungkin cucak ijo juga akan mau untuk memakan pur Sama halnya dengan burung kuhicap ranting ini Burung kuhicap ranting mereka berkembang biak pada awal musim penghujan Dan sampai awal musim kemarau Burung ini bertelur 2-3 butir Dan akan meletas dalam jangka waktu 14 hari tiba Kemudian anaknya juga akan lepas dalam jangka waktu 14 hari juga Artinya dari nelor sampai keluar Burung kuhicap ranting membutuhkan waktu kurang lebih 30 hari saja Dan ini terjadi hampir semua burung ya teman-teman Tidak hanya untuk kuhicap ranting saja Nah jika bicara anakan burung kuhicap ranting akan lebih mudah untuk dipelihara Ketika kita merawatnya dari lolohan Atau minimal dari mudah hutan Yang saya maksud mudah hutan adalah trotol hutan ya teman-teman Karena kalau sudah berganti bulu dewasa itu namanya dewasa hutan Bukan mudah hutan lagi Sedangkan untuk membedakan burung kuhicap ranting jantan dan betina Biasanya burung kuhicap ranting jantan bisa dilihat dari bagian warna bulunya Karena yang jantan memiliki warna bulu biru pekat dan jambul hitam di bagian kepala Sedangkan untuk yang betina hanya memiliki warna biru dan birunya juga memudar Beda hanya dengan yang jantan Oke sahabat kicau Jadi sekian dulu untuk video review seputar burung kuhicap ranting Dan sampai ketemu lagi di video kami berikutnya